Nah ini ya, ini harus dihilangkan, ini kita lihat pelepah yang paling luar, nah yang paling luar kan ini nih, ini harus dibuang tapi dengan tekanan pisau yang harus benar-benar menggunakan filling, jangan lewat, kalau lewat kan kena ke dalam, nah ini potong pakai perasaan banget, nah ya supaya tidak pisaunya lewat, tuh kan ini buang, buang tuh kan tuh, dengan tekanan pisaunya yang dipakai perasaan lah, pakai perasaan, ini bersihkan, dan pakai piring, ini dilangkan, Lalu bapak contohin satu ya, nanti yang berikutnya kamu ambil, Nah ini kan, ini harus dibuang dulu nih, nah ini dengan menggunakan pisau ini, ini bawa ke sini, tuh kan, nah ini bawa ke sini, tuh ya, nah ini harus dibuang nih, dibuangnya harus posisi miring, supaya si air itu tidak mengenang, Nah ini tekan seperti ini, nah ini buang, dengan posisi miring, harus bagusnya sih dari arah dalam, motongnya, supaya tidak kena luka bagian ini ya, setengah bapak dirapihkan, makin ke dalam harus makin hati-hati, karena makin muda, ini gampang, patah, pelan-pelan, ya kalau luka-luka sedikit ya, nggak apa-apalah ya, soalnya kan kalau utuh sama sekali memang agak susah, nah ini, nah terus ininya nih, bekas lukanya, supaya nanti cepat kering, kasih alkohol, kemana nih pak, dari sini jalurnya ke atas sini, ya iya iya, iya gak bisa pak, itu mau berluka, ini kita lagi titik, ini gak pernah terus, ini nanti sampai ke buang, ini asamannya yang tadi, oh masih gitu pak, masih gitu, dan di dalam, di dalam kanan, nah ini di dalamnya, jadi tinggal di atur, ini kan, kita tarik ini ya, dari dalam panaman, Sebelah tangannya ke situ, narik ngotong satu Lihatin kamera ke sini Ini sudah siap tanam, tinggal pengecatan Tapi ini akar, kan ada yang pecah Seharusnya pada waktu mengupas tadi, ini dijaga sebaik mungkin Tapi karena sudah terlanjur begini, ini tidak apa-apa Ini cuma jangan ditanam begini Justru ini akan busuk Jadi harus sekalian dipotong 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 Nanti kita olesin Kalau ada bawang merah ya Biar cepat tumbuh lagi Nah ini potong Ini kan patah nih Langsung potong sini Nah tapi di bawah ini kan aman Kecuali Ini kan utuh Ini potong Nanti akan tumbuh akar baru Nah ini sudah Jadi ya Ini tinggal menunggu proses Ini kan langsung kering tuh Karena alkohol ya Nah ini tinggal di Apa namanya Di Dicat ya Dicat Nah sebelum dicat Kita kasih Ini minyak sayur Ini minyak sayur Minyak Minyak sayur Meraknya apa aja tuh Pak? Bebas pak Pokoknya minyak sayur Baru ini yang botak licinnya Di Koles Tuh kan jadi mengkilat Nah Mengkilat Seperti ini Mengkilat kah? Kayak wali kelas kita Nanti ada fotonya Sini fotonya nih Nah ini udah jadi Ini tinggal nanam Ini sebaiknya Ini tanahnya Tanah hupu kandang Dicampur dengan Dengan gabah ya Sekam Ini maksudnya Supaya tanah itu Tidak keras ya Masukkan Disini Tidak usah Banyak-banyak Nah sampai Posisi Akarnya Ketutup Kira-kira Untuk nyiram tuh Ada waktunya Berapa hari Sekali Dua hari Sekali Oke Seperti ini Nah tinggal kita Pernis ya Boleh Kalau kamu punya Pirok Langsung kita Pernis ya Waduh Pras Maksud Ini biar Mengkilat Ini untuk Jadi Pernis itu Ber Berfungsi Sebagai Pelindung Dan estetik ya Biar urat-urat Tekstur Batoknya Kelihatan Tapi Kamu juga Bisa Dicat putih Lalu kamu bikin Lukisan juga Bisa disini Oh jadi kalau Dicat itu Tidak mati gitu pak Tidak Mudah terbukti Ya Karena dia Kayak kuku kita Kayak kuku juga Dicat kita Kan tidak mati Mati tidak kita Kukunya Dicat Tidak kan ya Kalau Nah ini Nanti simpan Simpan Jangan di tempat Yang Kena sidarmah Tari langsung ya Nah Nah ini Sudah Jadi Tinggal tumbuh Seperti itu Jangan diiris Nanti Langsung kerdil Nunggu tiga daun Baru nanti Diiris Ada lagi Ada jadi Nama Sayat Mawar Sayat Mawar Kira-kira untuk tumbuh Jadi tiga daun Berapa hari itu pak Berapa bulan Satu bulan Tapi ini besok juga Sudah keluar dia Satu centi Hasil akhir Praktek dari Kelas Dua belas TKJ satu Dua belas TKJ satu Nah Alhamdulillah Saya sebagai pembimbing mereka Generasi milenia Sudah Mendebarkan virus Bonkla Bonkla Di SMK PGRI 31 Legok Nah selamat berkreasi Semua Mudah-mudahan Menginspirasi Memotivasi Memanfaatkan Limbah Bahan-bahan yang mudah di alam Untuk Hal-hal yang lebih Bermanfaat Ya Salam Salam literasi Salam literasi Tangerang Kemilang PGRI Jaya 31 Luar biasa Luar biasa Mantap Tangerang Tangerang sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax